Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ADD9 pada kesempatan kali ini saya akan mereview lampu Fahid NT26 yang selama ini saya sering pergunakan untuk pemasangan di motor NMAX lama atau NMAX old ya jadi untuk pemasangan satu Pro G biasanya untuk di tengah ya kanan kiri jadi saya pergunakan MT26 nah karena saya sering memasangkan di motor NMAX lama khususnya sampai saya lupa untuk mereview dari lampu ini sendiri itu kan jadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman coba Om bikin review untuk lampu MT26 spesifikasinya apa aja sih reluatnya berapa dan kemasannya bagaimana dan bentuk hasilnya seperti apa karena kalau sudah masuk di dalam headlamp maka yang terlihat hanya bagian depannya saja dan di video kali ini saya akan menjelaskan secara lengkap untuk spesifikasinya ataupun untuk apa dari kualitas lampunya seperti apa dan bentuknya seperti apa ya jadi kita lihat dulu di sini ada kemasannya yaitu dusnya packingnya seperti ini untuk ke Fahid MT26 sendiri Oke jadi kita coba untuk ukur dulu ya seberapa besar sih dari packingnya untuk bagian panjang itu berapa lebih sekitar 20 cm Oke untuk lebarnya kurang lebih sekitar 17 cm dan disini tingginya kurang lebih sekitar 8 cm Oke kita lihat untuk dari packnya seperti apa hanya seperti ini yang jadi dari sebelah kanan kiri dan bawahnya itu seperti ini dan memang untuk saya sendiri kurang lebih hampir sama dengan yang yang ada di dalam kemasan ini dan kebetulan kalau untuk MT26 sendiri untuk login dia warna kuning ya jadi jika kita memasangkan dua kabel yaitu antara satu kabel negatif dua kabel positif jika dua-duanya kita satukan maka yang kalah untuk cahayanya otomatis off adalah yang warna kuning karena halinya dari dari sana memang lebih aktifkan untuk warna putih kita lanjut untuk bagian dalamnya kita buka dulu ya untuk bagian dalamnya di sini ada beberapa bracket ya pertama ini buat bracket lampunya ada dua di sini ada cover bagian atas ya di sini ada cover bagian atas ada dua juga jadi untuk bagian atas kurang lebih di sekitar 2 piece covernya kurang lebih seperti ini terus lanjut di bagian driver nah drivernya memang kalau untuk apa bentuknya memang disini udah memakai aluminium ya jadi bukan plastik lagi jadi kalau untuk jangka panjang atau buat pendingin itu sudah lumayan signifikan lah dan di sini soket juga terpisah jadi nggak tergabung dengan lampu LED mt26 sendiri dan disini dari segi lampunya sendiri kurang lebih bentuknya seperti ini ya kalau kita lihat sih hampir sama dengan mt27 cuman saya sendiri memang agak lebih suka dengan menggunakan mt26 ada di bentuknya dia seperti ini ya jadi kalau mt27 sendiri dia lensa bulat dua ya karena saya memang nggak ada apa namanya nggak punya untuk stok mt27 jadi saya tidak bisa untuk apa namanya untuk membandingkan dari bentuk lensanya tapi ada di beberapa video yang lain yang mereview lampu mt27 jadi untuk dari satu kemasan ini mendapatkan dua mt26 dua dua lampu mt26 seperti ini ya jadi bentuknya seperti ini memang untuk dari segi kualitas juga bagus banget ya nih bener-bener ya diutamakan untuk kualitas lah tuh untuk soalnya juga beda sekali dan lumayan berat jadi kalau untuk pemasangan diusahakan memakai bracket yang cukup bagus atau cukup kuat nah lanjut disini ada juga satu plastik kemasan disini disini adalah baut L dan juga baut untuk bagian bawah dan bagian samping disini ada baut kecilnya itu kurang lebih ada empat baut yang besarnya ada dua pun CL nya satu jadi untuk memudahkan dalam pemasangan saya kita akan lanjut di pengetesan ya oke sebelum kita melakukan pengetesan saya ukur dulu dari segi bentuknya dari bentuk mt26 sendiri disini untuk apa panjangnya ya kurang sekitar 7 cm ya di sini kurang sih sekitar tujuan 69 atau 68 mili untuk lebarnya kurang lebih di angka 6.5 cm untuk panjang belakang sampai lensa ya kurang lebih di angka 6.5 cm jadi kalau untuk pemasangan di dalam headlamp walaupun di dalam headlamp di sini enggak ada kipas ya tapi karena udah dari segi kualitas lampunya itu memadai untuk pendingin jadi teman-teman tidak usah khawatir untuk kualitas dari Fahid MT26 sendiri karena pas saya sendiri sering memasang di bagian dalam headlamp untuk mendampingi satu Pro-G yaitu salah satunya di video saya sebelumnya yaitu terpasang di motor N-Mac lama atau N-Mac old nah disini teman-teman jangan lupa untuk bagian pemasangan disini kan ada soket dan ada sil karetnya ya nah biasanya sih kalau kita enggak hati-hati maka sil karet ini akan lepas jadi sebelum memasang kita harus lihat dulu silnya kita pasangkan dulu baru kita masukkan di di sini ya kita masukkan lalu kita kunci seperti ini supaya apa supaya air tidak mudah masuk karena di sini sifatnya soket dan soket ini rawan masuk masukkan air jika sil ini enggak dipasang ya jadi seperti ini untuk pemasangannya supaya lebih aman dari cipratan air ya oke di sini kalau seperti ini sudah masuk jadi sudah sudah aman nah disini sudah saya pasangkan adaptor ya di sini sudah saya sertakan adaptor untuk pengetesan kita lah kita langsung saja untuk lampu cahaya warna kuningnya ini posisi lampu kuning menyala itu di angka 17,2 Watt ya oke di sini nggak ada rekayasa sama sekali ini ini aslinya real wattnya 17,2 Watt kita tes untuk high beamnya high beam jadi di sini ada 3 kabel yang putih masuk ke high beam nah tetap sama di angka 17,3 atau 17,4 Watt ya jika teman-teman ingin masak pemasangannya dibalik untuk low nya putih itu bisa saja tinggal dibalik lampunya seperti ini nah tetapi jika memakai low beam warna putih maka bisa pas kita mau menyalakan sesudah warna putih menjadi kuning maka disarankan memakai relay relay lima kaki atau relay empat kaki untuk memutuskan dari jalur yang di yang terdak yang ada di jalur kabel cahaya warna putih itu sendiri jadi tidak bisa semerapa serta-merta langsung dipasang posisi seperti ini tetapi jika memakai saklar dua mode seperti ini maka tidak usah memakai relay lima kaki lagi atau relay empat kaki lagi karena apa ini fungsinya masing-masing ke bawah sendiri tengah off atau sendiri tapi jika memakai satu tombol ya maka harus ditambahkan relay untuk mematikan atau memutuskan arus yang ada di cahaya warna putih sendiri tapi kalau boleh saya sarankan mending memakai saklar seperti ini karena memang disini sudah terdapat karet juga jadi waterproof ya dibilang lebih tahan lama lah kalau untuk jangka panjang ya dibandingkan dengan saklar-saklar yang biasa karena dari wattnya sendiri memang agak sedikit besar sekitar 17 watt maka disarankan menggunakan pertama relay set kedua memakai saklar yang lumayan bagus nah untuk cahaya sendiri kurang lebih seperti ini disini saya pengetesan di dalam ruangan next saya buatkan video di luar ruangan atau di jalan ini hanya untuk dari bentuk cahaya aja kurang lebih seperti ini ini bagian kuningnya kita langsung tes bagian warna putihnya nah jadi seperti ini untuk cahaya warna putihnya nilau kuning high putih oke kurang lebih seperti ini untuk apa untuk cahayanya ya di dalam ruangan memang ini sangat pendek dari posisi dari posisi antara lampu ke bagian belakang cahaya itu kurang lebih sekitar 40 cm jadi lumayan dekat tapi nanti saya buatkan video di luar ruangan tetapi ada juga sih di video-video saya sebelumnya yang sudah saya pasangkan di proji enek lama atau enek old yang saya pasangkan satu piece untuk proji kanan kirinya saya menggunakan mt26 kurang lebih sama seperti ini seperti itulah untuk cahayanya nah lanjut kita pengetesan untuk dua lampu untuk 2 lampu sendiri sekitar 34 watt ya nah kurang lebih 34-35 watt maka disarankan menggunakan relay set biar lebih aman dari aki ataupun dari instalasi lainnya oke untuk cahayanya seperti ini untuk dua lampu nah posisinya untuk low beam kuning seperti ini jika kita memakai dua lampu kita langsung tes untuk bagian high beam nah kita tes high beamnya nah nah ini high beamnya dua-duanya menyala ya jadi seperti ini tapi di sini teman-teman bisa membeli satu piece atau dua piece enggak harus membeli dua piece jadi sesuai kebutuhan saja kalau tom memang sekiranya membutuhkan hanya satu piece maka teman-teman bisa membeli hanya satu piece saja enggak harus membeli dua piece untuk harga sendiri satu bisnya itu kurang lebih diangka 350 ribuan ya jadi untuk dua itu kurang lebih sekitar 700 ribuan ini yang non-devil ya memang tidak ada devil sama sekali dari pengeluaran Fahid sendiri tapi jika teman-teman merequest untuk meminta pemasangan devil bisa langsung via pesan atau yang di online shop bisa pesan request sendiri om set apa ingin menggunakan atau minta tambahan untuk para devil jadi untuk devil sendiri itu untuk harga sendiri kurang lebih sekitar 50 ribu jadi kalau untuk dua lampu MT26 plus devil itu kurang lebih diangka 750 ribuan nah kalau untuk dari pemasangan sendiri saya sarankan diwajibkan arus DC ya jangan memakai arus AC karena apa nanti akan membuat lampunya itu tidak tahan lama atau mudah-mudah rusak dan untuk link pembelian sendiri nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi ada beberapa online shop yang saya pasangkan untuk iklannya jadi teman-teman bisa langsung pesan di online shop ataupun langsung WhatsApp ke WhatsApp saya tapi disini untuk harga sendiri yang tadi saya bilang sekitar harga 700-750 ribuan itu yang plus devil ya jadi itu hanya harga barangnya saja belum include pemasangan belum include include relay ataupun belum include sama kabel set ya jadi itu hanya lampunya saja tetapi nanti jika teman-teman di khususnya di bagian luar kota usaha dalam pemasangan bisa langsung WhatsApp saya atau nanti saya bantu dalam pemasangannya ya oke jadi cukup sekian untuk review lampu MT26 pada kesempatan kali ini mudah-mudahan penjelasan saya cukup jelas jangan lupa untuk subscribe like dan share video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang perlampuan yaitu review lampu tembak review lampu proji atau review video untuk pemasangan atau yang lainnya tentang yang terkait dengan motor atau mobil salah satunya ada beberapa video saya juga yang membuat saklar kiri fixen PMP di beberapa motor yaitu ada di yamaha n-mac lama atau n-mac old ayat dan juga n-mac baru atau n-mac 2020 terus yamaha x-mac terus untuk airok 155 connected terus lagi untuk vario 150 new atau vario 160 abs atau CBS oke kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati